Halo, apa kabar? Sobat Ferrari, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menerastar whatsapp bisnis, dari whatsapp biasa ke whatsapp bisnis. Nah, dalam kesempatan ini kita adalah rangkaian lanjutan dari video tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana membuat settingan atau profile dari whatsapp bisnis, agar bisnis teman-teman menarik dan terpercaya di mata konsumen atau pembeli. Pertama adalah kita masuk ke whatsapp bisnis yang teman-teman sudah punya, kemudian disini semua masih kosong, kita masuk ke setelan, di klik bagian 3 atas ini, kemudian setelan, nah disini ada setelan bisnis. Nah, di setelan bisnis ini kita klik, nah kemudian ada yang namanya profile bisnis, kita klik profile bisnis, nah disini kita akan mengisi, apa saja yang berhubungan dengan bisnis kita, nama bisnisnya, kemudian jenis daripada bisnisnya, dan kemudian keterangan-keterangan lain. Mari kita edit, klik di bagian icon pensil ini, di pojok kanan atas, nah kemudian disini mari kita ganti, Pertama-tama mari kita ganti logonya, ini belum punya logo, kita cari di galeri, saya sudah membuat logo, Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat logo, bisa melihat video saya bagaimana membuat logo sederhana menggunakan kanva, seperti yang saya gunakan ini. Nah, ini teman-teman kita sudah punya logonya, logo ini menjelaskan bisnis yang saya kembangkan, yaitu gede makanan Ari Organic Food. Nah, namanya kemudian kita sanakan, kemudian ketika kita mengganti nama akan ada pertanyaan seperti ini, nama bisnisnya anda akan diubah menjadi, kita lanjutkan, oke berhasil. Nah, yang kedua adalah alamat bisnis kita, jika teman-teman sudah mempunyai alamat atau bisa diubah toko atau tempat tinggal, jika teman-teman pelaku bisnis online biasanya adalah tempat tinggal yang dijadikan juga sekaligus markas ya, untuk berjualan online bisa dimasukkan alamatnya ini, agar orang tahu, oh ini benar-benar ada bangunan fisiknya, tidak hanya jualan di online saja, saya akan memasukkan alamat saya. Ini secara otomatis ketika kita masukkan, akan muncul. Nah, ini adalah alamat daripada usaha saya, kemudian kita klik selesai. Nah, kemudian jenis bisnisnya apa? Ini banyak saya makanan dan pangan. Kemudian deskripsikan. Kemudian di kolom deskripsi ini kita beri deskripsi yang memang dibutuhkan dan mewakili daripada bisnis kita. Nah, seperti ini. Kemudian jam kerja. Jam kerja ini kita bisa pilih ada tiga pilihan. Hanya buka jam-jam tertentu, selalu buka, atau dengan temu janji. Jika hanya buka jam-jam tertentu, kita akan diberi pilihan seperti ini. Hari apa saja kita buka dan hari apa saja kita tutup. Kemudian jika selalu buka, akan diberi pilihan pertama 24 jam. Jadi, dia selalu buka, atau kita, opsi yang ketiga, yaitu dengan janji temu. Jika dengan janji temu, seperti ini. Nah, kebanyakan pembisnis mempunyakan hanya buka pada jam-jam tertentu. Special di tempat saya buka dari jam 9 sampai jam 8. Nah, seperti ini. Maka saya gunakan ini. Sehingga orang tahu tempat usaha saya buka di jam-jam ini. Kalau kita ingin ada liburnya di hari apa, seperti itu. Hari Senin atau Minggu Libur, maka kita seperti ini. Maka dia di Minggu tutup, seperti itu. Kemudian alamat email. Kita bisa memasukkan alamat email usaha kita di sini. Misalnya, Kemudian, ini adalah alamat situsnya. Nah, alamat situs saya adalah disedesa.id. Selain di alamat situs website, kita juga bisa menambahkan misalnya alamat Tokopedia, alamat Bukalapak, dan lain sebagainya. Tinggal memasukkan alamatnya. Nah, kemudian ini adalah deskripsi daripada profil kita. Pilihan-pilihannya supaya di sini siap melayani Anda. Dengan seperti ini, teman-teman, maka kita klik simpan. Maka, tampilan daripada bisnis kita sudah lebih menarik seperti ini. Dan orang akan lebih percaya karena semua sudah lengkap di sini ya. Dari deskripsinya ini adalah apa, kemudian alamatnya di mana, jam buka, jenis bisnis apa, kemudian alamat-alamat yang ada email, ada website. Website ini kita klik, dia akan masuk ke website kita. Seperti itu. Nah, kemudian sama halnya website kedua yang saya memasukkan adalah Tokopedia di sini. Kita masuk Tokopedia, dia akan masuk ke Tokopedia. Nah, ini sangat membantu teman-teman. Sehingga teman-teman bisa melakukan backlink di setelahnya daripada website dan marketplace teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi pertama perhatikan adalah logo, karena orang akan melihat logonya. Jangan sampai gambarnya justru gambar teman-teman ya, wajah teman-teman gitu. Jangan. Minimal logo atau suasana daripada gambar kedainya, misalnya bangunannya, seperti itu. Kemudian deskripsi singkat, namun juga memberi penjelasan yang cukup. Kemudian alamat lengkap, karena ini juga kalau orang mau berkunjung, dia tinggal klik, sudah ada map-nya, bisa mendatangi kita. Nah, untuk melayani pembelian-pembelian yang jauh, secara online, itu kita masukkan melalui website atau juga marketplace kita. Seperti itu, jadi profil bisnis kita sudah siap untuk kita berjualan menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, itu bagaimana cara mem-setting atau membuat profil WhatsApp bisnis yang baik dan benar, yang bisa terpercaya di mata calon pembeli kita. Dalam video selanjutnya, saya akan membuat lagi video-video mengenai fitur-fitur daripada WhatsApp bisnis. Dan saya akan membuat trik-trik bagaimana berjualan dengan WhatsApp bisnis. Jadi, jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan seberikan ke teman-teman yang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share. Saya Ari, salam luar biasa. Terima kasih telah menonton!